Pemirsa Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah akan serius tangani turis asing yang melakukan pelanggaran di Bali. Luhut memperingatkan turis yang bermasalah akan ditandai. Pelanggaran yang disorot pemerintah diantaranya perilaku turis macanegara yang melakukan perbuatan oner, penyelahgunaan narkoba, hingga perilaku asusila. Luhut mengaku pemerintah tidak segan untuk menandai turis bermasalah tersebut. Ia pun tidak masalah jika Indonesia kehilangan 5.000 turis sebab akan datang lagi turis lain yang berkualitas. Selain itu pihaknya bersama BPKP juga akan mengaudit tempat 4 daerah di Bali yang terindikasi menjadi tempat yang dialih fungsikan untuk warga asing. Kita sudah mulai konsolidasikan Pak Sandi Uga Guna, Uno dan juga kita ngapain terima turis-turis yang nggak jelas. Orang yang bermasalah yang bikin narkoba, yang ribut-ribut, yang bawa turis-turis yang nut ke sana ngapain. Kita harus bikin budaya. Bali itu hebat karena budayanya kan. Kalau budayanya itu hilang, apalagi Bali. Sekarang pembatasan kita lakukan tadi, kalau pokoknya kamu ribut, Belisi langsung keluar cap paspor. Kita kehilangan 5.000 turis yang bermasalah, nggak apa-apa. Tapi turis berkualitas akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.